Halo no commenti semua, welcome to my youtube channel Untuk kali ini gue mau ngebahas tentang PSA lagi Yang dimana Ini adalah 3 PSA yang sempet dulu Kita koleksi Dan sekarang Udah saatnya gue lepas Karena PSA ini udah menjamin Profit gitu Dan sekiranya Gue bakal ngasih tau sama kalian Kira-kira apa sih yang sekiranya Ataupun trigger apa yang membuat PSA ini naik Dan kira-kira koleksi PSA apa sih Di awal-awal sehingga kita bisa Cuan dari PSA-PSA ini Tapi sebelum itu, kita intro dulu Bagi kalian yang baru nonton pertama kali Di channel ini, channel ini biasa ngebahas Seperti Pokemon, baik itu unboxing kartu Pokemon Update perkembangan harga, update informasi Main game Pokemon, hingga memberikan Edukasi cara koleksi kartu Pokemon Bagi kalian yang tertarik Akan hal tersebut, langsung aja subscribe channel ini Supaya gak ketinggalan info menarik lainnya Seperti kartu Pokemon So, untuk kali ini Tadi udah gue kasih tau Bahwa gue punya 3 PSA Dan gue bakal kasih liat satu persatu Yang pertama PM Ini adalah ke Clara Dari Pearls Fighter Yang dimana Clara ini cukup lumayan oke juga Di awal-awal tanggal rilisnya Pearls Fighter Ini adalah salah satu waifu yang cukup lumayan worth it Pas waktu jamannya Yang kedua PM Is, kalian siapa yang gak tau set Dream League Dream League adalah salah satu set yang super hype banget Yang pada waktu jaman dulu itu Printisnya Atau pelopornya kartu-kartu AR Dan di dalamnya ada Riri ini nih Riri no Seng Ryoku Dan ini harganya sekarang udah cukup lumayan tinggi Dan yang ketiga Ini adalah boss Daripada 3 PSA ini Yaitu Bang Karin Ini dari The Best of XY Jadi jaman dulu ada The Best Serinya XY Apa ya sebutnya Kalau sekarang kan Jamannya Scarlet dan juga Violet Eranya Scarlet dan Violet Kalau jaman dulu Eranya XY gitu Nah ini adalah boss Daripada ketiga PSA ini Yang jadi pertanyaan Kenapa bang Lo jual 3 PSA ini Karena 3 PSA ini udah menghasilkan gitu Yang pertama Gue beli Yang di Jadi pas waktu jaman dulu itu Kita beli rawnya doang Beli rawnya Beli kartunya doang Terus kita grading sendiri Dan ujung-ujungnya Setelahnya grading sendiri Simpen dalam waktu jangka lama Ini Perloss Fighter ini 2021 Dan sekarang itu 2023 Cuman 2 tahun berarti Dan untuk Clara ini Dia tembus harganya itu di Rp53.000 Untuk sold outnya Sekarang gue jual di Rp53.000 Dan ini udah sold out Gue tinggal kirim doang Terus Ini Rili Rili itu di 2019 Berarti dia Gue simpen 4 tahunan Dan 4 tahun ini Udah ngehasilin sekarang Harganya gue jual di Rp170.000 Atau kisaran Rp18.000 sampai Rp19.000 Untuk yang ini Kalau misaran yang ini Di Rp53.000 Ya kisaran Rp5.500.000 sampai Rp6.000.000 Nah ini boss daripada Rp3.000.000 Ini kan 2017 2017 Lu lama banget gitu kan 3 tahun 6 tahun berarti 6 tahun koleksi Dan ujung-ujungnya Ini tembus di harga Tadi tembus di harga berapa ya Gue lupa lagi Rp42.000 Emang berarti Rp42.000.000 sampai Rp43.000.000 Harganya Untuk yang ini Ini Rp43.000.000an Yang ini Rp17.000.000 Dan yang ini Murah Ini cuma Rp5.300.000 sampai Rp5.500.000 Jadi kalau di total-total Ayo kita totalin Yang pertama Itu Karin Karin itu Karin Itu Rp40.000.000 Anggaplahnya Rp42.000.000 Terus Riri Riri Ah gimana sih Riri itu di Rp17.000.000 Terus si Kurara Kurara Itu di Rp5.300.000.000 Rp3.000.000 Kalau di total-total Semuanya 7 Tambah 2 9 10 4 3 1 Totalan 3 kartu ini Adalah Rp64.300.000 Gila Jadi Kalian Cuman koleksi Yang Karin ini 6 tahun Yang ini koleksi Berarti 4 tahun Dan yang ini koleksi 2 tahun Semua Dari Cuman 3 kartu ini Total-an Dapet Rp64.000.000.000 Bayangin Kalau waktu Zaman dulu Wah ini Udah mahal nih Riri udah mahal Udah mahal Udah mahal Jual aja Jual Jual Ya Kalau misalkan Kalian Kayak gitu Gak bakal Ngasih Cukup Lumayan Tinggi Dan sekarang Dengan 3 kartu ini Udah Rp64.000.000.000 Lo bisa Beli motor 3 Bayangin Bisa beli motor 3 Kalau zaman dulu Dijual Paling bisa beli Apa gitu Gak terlalu Jadi Untuk video kali ini Gue mau ngasih tau Bahwa Dengan koleksi Jangka panjang Itu lebih worth it Ketiba kalian Ketrigger Dengan harga udah naik Dan harga Ataupun Ketrigger ketika Harga udah turun Wah anjir Harganya turun nih Gimana nih Jual apa enggak Jual apa enggak Kalau niatnya koleksi Yaudah koleksi aja gitu Terlepas daripada Harga naik Ataupun turun Itu adalah Supply and demand Daripada market itu sendiri Dan ketika Koleksi jangka panjang Udah jelas Harganya worth it banget Lu bayangin Ini aja 42 juta Siapa yang ngerti Kartu cuma kayak gini doang 42 juta Kayak kan Nah Jadi Koleksi itu Yaudah koleksi aja Seneng aja dulu gitu Masalah duit Ntar aja dipikirin ya Kalau naik ya syukur Itu ya Anggapan bonus Kalau misalkan Gak naik Yaudah lah ya Kita juga suka dengan kartunya Dan Jepang itu sendiri Terlebih Dia lebih dominan Dengan kartu-kartu waifu Kayak gini Jadi lebih Banyak yang worth itnya Lebih banyak kartu-kartu waifu Kayak gini Terus Kalau misalkan ditanya Kira-kira koleksi Yang gimana dulu Si Bang Rai Untuk koleksi PSE Untuk jangka panjang Yang pertama Itu koleksi Dari budget lu dulu Kira-kira budget lu Masuknya di budget berapa Kalau misalkan Budgetnya gak terlalu tinggi Dan lain sebagainya Gue saranin beli Raw sendiri Dan grading sendiri Gacha di gradingnya Mudah-mudahan Kalian bisa dapet PSE 10 Itu lebih worth it Ketiba kalian beli PSE jadi Kayak kemarin Kebelakang-kebelakang Gue pernah bikin video Tentang 4 UR Giratina Arkeus Dialga Sama Palkia Yang dari Vistar Universe Gue beli jadi Itu 50.000 yen Kalau ditanya worth it Gak worth it Karena harganya Gak terlalu jomplang banget Dengan raunya Tapi kalau misalkan Budget kalian gak nutup Buat beli segitu Gue saranin Beri raunya Terus grading sendiri Simpen dengan baik Dreading sendiri Simpen dalam jangka Waktu yang panjang Dan itu bakal Ngehasilin Karena Permainan koleksi Kartu Pokemon Kayak gini Udah kayak trading saham Kalau menurut gue Disimpen jangka panjang Ketika kita butuh uang Tinggal jual Dan kita dapet cash Cukup lumayan gede Gitu di kemudian hari Nah nanti mungkin Gue bakal bikin video terpisah Mengenai pembahasan yang Karena ini udah 7 menit lebih Gue gak tau ini Bakal di cutting atau enggak Tapi yang jelas Nanti gue bakal bikin video terpisah Dengan frame yang sama Dengan ini yang sama Dengan KC yang sama Gue bakal jelasin Lebih detail tentang Kartu-kartu apa aja Yang worth it buat Dikoleksi dan degrading Terus kiranya Kira-kira Dimulainya dari Hal terkecil dulu Ataupun hal yang gede dulu Ataupun mungkin Gue bakal ngejelasin Tentang kartu-kartu Yang sekiranya Yang lagi hype sekarang Untuk digrading Kira-kira kartu apa aja Nanti bakal gue jelasin Di video selanjutnya Jadi mungkin itu aja Untuk video kali ini Thank you banget Yang udah nonton video kali ini Mungkin terlalu panjang Dan basa-basi Tapi maaf banget Cuman gue mau ngasih tau Sama kalian doang Bagaimana cara koleksi Yang tepat sebenarnya Dan dengan koleksi yang tepat Kayak gini Kita bisa menghasilin Dengan 3 PSA ini Udah hampir 50 jutaan Jadi thank you banget buat semuanya Semoga memotivasi Ketik di kolom komentar Pendapat kalian Tentang koleksi kartu Pokemon Yang gue pegang sekarang Dan So see you next video So amri kreator Bye-bye semuanya